Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru Wa as'aluhu wa mafira yaumaddin Allahumma s-sari'ala nabi'il karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amal Ba'bud Dewan yuri yang saya hormati Serta hadirin rahimahumullah Tak kenal maka tak sayang Perkenalkan nama saya Rifqi Zilfilia Suriyah Dari SD Islam Al-Azhar 30 Bandung Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur atas limpa nikmatnya yang begitu besar Salat serta salam semoga tercualah kepada Manusia tergulia Telah dan sepanjang masa Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di jaman yang serbang modern ini Atau yang terkenal dengan jaman Bilenial Di jaman milenial ini Kejujuran sebagai kultur masyarakat Sangat penting adanya Sebab hadirin masyarakat saat ini Sering menerima informasi yang mengandung ketidakjujuran Alias hoax Terutama informasi diterima oleh media sosial Seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, IG, dan lain-lain Oleh karenanya Penanaman kejujuran saat ini Perlu ditegakkan Karena Kejujuran menjadi senjata Untuk melawan kebohongan Menjadi orang yang jujur Adalah hal yang lagi dilakukan oleh manusia Terutama kita sebagai muslim Setuju hadirin? Setuju Dan tentunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memalikan pada kita Untuk melakukan jujur Dalam surat At-Tawbah Ayat 119 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman A'udzubillahimnas syaitanirrojim Ya ayuhallazina amanut takullaha Wa'kulu ma'as-sadiqin Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah pada Allah Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur Masa muslimin Rahimahmullah Lalu Apa itu jujur? Dalam buku yang berjudul Bohong di dunia ini Pujahankah menjelaskan Bahwa Jujur adalah orang yang berkata terus terang Dan mencidik jiwanya Untuk merdeka Bagaimana supaya kita bisa jujur? Jujur Bisa dilakukan dengan cara Pembiasaan Pertama Berani mengungkapkan Amin sebenarnya Meski yang terasa pahit Terasa menyakitkan Rasulullah s.a.w.t bersabda Kulil hakwa Katakan kebenaran Walaupun itu pahit Hadis layan Abu Daud Kedua Membiasakan untuk mempunyai rasa malu Malu untuk berbohong Malu pada manusia Dan tentunya Malu pada Allah s.w.t Maka Maka pantas saja Malu merupakan cabang dari iman Dijelaskan dalam hadis mutafakon alaih Walhayau syubatul minal iman Dan malu adalah salah satu cabang dari iman Hadis siwayat Bukhari dan Muslim Dan yang terakhir Membiasakan Mengadari konsekuensi Dari kebohongan Ada Kisah terkenal Seorang pengebala domba Suatu hari Berteriak Tolong Ada serigala Ada serigala Kemudian Orang-orang berbatalan Ada membawa Pajung Ada membawa Golok Dan ada membawa Linggis Mana serigalanya Iya Mana serigalanya Hahaha Aku bohongi kalian semua Di hari kedua Ia melakukan hal yang sama Berbohong pada semua orang Keesokan harinya Serigala Benar-benar Kelatan Sang pengembala ketakutan Dan berteriak Dan berteriak Sangat keras Tolong Tolong Serigalanya Serigalanya Tapi Menapalkan Siap 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 kita jujur Siap Alhamdulillah Hadirin Rohimakullah Demikian Yang saya sampaikan Yang saya sampaikan pada Kehubatan ini Mohon maaf Bila ada kesalahan Ada ikan Benar manila Berenang-renang Di dalam kolam Penilaku jujur itu Mulia Perintah suci Pencipta alam Wabilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh